Alhamdulillah, di samping kiri ku sudah ada ownernya dari Alternative Motor Special Nissan Dasun. Pernah gak sih Mas? Ada salah satu konsumen lo yang mungkin dari luar Pulau Jawa sampai bela-bela yang datang ke sini, mungkin dari Bandung kah. Alternative Motor ini ya, konsultasikan apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan jangan laku untuk memakai produk Nissan gitu ya. Sebelum lanjut tonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih di acara rehat, review usaha sahabat. Kali ini gue akan mereview usaha sahabat gue, yaitu review bengkel. Nah, bengkelnya-bengkel segala jenis mobil bisa masuk nih. Tentunya nih, hanya ada di Alternative Motor Nissan Dasun. Tuh, karena ingin, jadi buat teman-teman lo semuanya, lo saksikan nanti di acara rehat, gue akan ngobrol-ngobrol santai dengan owner langsung. Yuk kita masuk yuk. Gue akan bertemu dengan owner-nya dari Alternative Motor, nih, sebelah kiri gue. Alhamdulillah, bisa mikirin gue sudah ada owner-nya dari Alternative Motor Special Nissan Dasun. Dengan Mas Slamet Budiono, apa jemputnya dengan Mas? Slamet, gimana kabarnya bro? Alhamdulillah, siap ya. Mas Slamet, nih, gue langsung ngomongin aja ke lo. Lo kenapa sih dulu bengkelnya di sebelah yang pas, apa tuh, pengi kolam gitu kan? Kenapa yang pas ini, Mas? Ini sebenarnya komodinya, ini ya pengembangan lah. Alhamdulillah, usaha sudah berkembang, pasien nambah banyak ya. Jadi, ada tempat yang lebih besar gitu. Kayak tampungnya biar lebih, Mas. Kayak tampungnya kurang lebih, kalau di bengkel baru ini, maksudnya berapa banyak nih, Mas Slamet? Kalau dulu tuh tiba-tiba 2 mobil, ya? 3 mobil, 3 mobil, ya. 3 mobil gitu kan? Iya. Alhamdulillah, kalau di sini tuh bisa 10-15. Bisa. Bahkan juga bisa menginap ya? Iya, bisa menginap, lebih aman juga. Kalau menginap, kena karir menginap, gak? Oh, tidak. Kamu di mall, ya? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada soalnya. Ini ada, nggak sih, patokannya kalau mau ke sini, misalkan kayak tadi kan, gue dari arah Bogor. Kalau ada tempat-tempat dari Tangerang, ini dari arah Bekasi. Atau mungkin nanti dari arah Bandung, patokannya yang paling gampang. Kalau mau ke sini, apa nih, Mas Slamet? Nanti teman-teman bisa ke sini, paling gampang pakai Google Maps ya. Google Maps di search aja alternatif motor, atau nggak alternatif motor spesialis Nissan. Nanti ketemu, insya Allah, di sini. Patokannya flyover Cilengsi atau kantor pos Cilengsi. Nanti cari buat lo semua yang mau ke alternatif motor spesialis Nissan. Nanti tinggal lagi, klik di Google Maps. Nanti akan angkong semua, dan gue cantungkan di wall sini. Tapi itu bengkel yang lama atau bengkel yang baru nih? Keluarnya ya di Google Maps? Bengkel yang baru. Bengkel yang baru ya. Mas, karenolah ini, saat ini sudah memiliki berapa pegawai? Saat ini? Saat ini ada 6. 6? Sementara masih ada. Bukannya dari hari Senin sampai hari Minggu itu, bukan terus sampai hari Libur ya, Mas Slamet? Ada hari Libur itu hari Jumat. Jadi selebihnya selain Jumat, tetap buka. Hari-hari Libur Nasional, insya Allah juga tetap buka. Oh, jadi hari Jumat itu hari-hari-hari ya? Hari-hari Libur Islam ya? Libur jadinya ya? Mas, ngomong-ngomong sekarang kan jamannya digital marketing ya? Orang itu nggak jauh dari Facebook, orang nggak jauh dari Instagram, juga nonton Youtube. Mungkin kayak lo punya TV, di rumah juga jangan nonton TV kan? Boleh nontonnya orangnya Youtube, Instagram, Facebook, TikTok juga kan? Ngomong-ngomong nih, alternatif motor spesial Nissan Datsun ini sudah punya Facebooknya, dan Instagram belum, Mas Slamet? Ada. Apa namanya, Mas? Ya, jadi Facebooknya di Slam Alternatif Motor ya? Jadi S-L-A-M S-L-A-M Slam Alternatif Motor. IG-nya juga sama di Slam Alternatif Motor. Jadi teman-teman bisa cek IG dan Facebook di sana. Nanti kita tetap kandungkan di bawah sini ya, Mas. Oke. Oke. Nanti di-follow Instagram-nya dan juga di-add di Facebook-nya. Dan diramekan nih bengkelnya Mas Slamet Budiun ini biar terkenal. Pernah nggak, Mas? Ada salah satu konsumen lo yang mungkin dari luar Pulau Jawa sampai bela-bela yang datang ke sini? Mungkin dari Bandung kah? Dari Cukabumi atau dari Semedang? Ada nggak salah satu konsumen? Ada sih beberapa. Cuman mereka ya ada rekomendasi dari teman-saudara gitu yang sengaja ke sini sambil main, sambil liburan mungkin ya gitu. Ada, ada aja. Tapi emang beliau ini bisa diadu lah harganya dan gimana jasanya. Karena kan gue sama lo udah setahun lebih. Yang mana aja di video yang pertama setahun. Ini kan jalan, maksudnya jadi pelanggan lo kan udah setahun lebih kan? Ya, gue udah hampir setahun lah. Nah, gue tuh ngeliat dia, beliau ini, orangnya pertama amanah, jujur. Masya Allah. Masya Allah. Yang disini juga bisa dibuktikan lah dengan jasanya. Jadi selama itu ngediganti teman-teman buat mobil lo. Dan walaupun nama Nissan Darsun, tapi bagi mobil yang lain juga bisa masuk nggak mas? Insya Allah sekarang mobil-mobil yang lain yang ada injeksi ya. Toyota, Dayarsu, Mazda, mungkin dan lain-lain. Insya Allah bisa dipartis. Oke mas, terakhir nih sebelum kita kelas ini. Nomor, apa kalau orang konsultasi tuh nomornya mana nih mas Selamat nih? Misalkan orang sebelum jauh nih kayak gue dari Bogor. Mas, besok takutnya kan lo nggak ada disini lagi pergi misalkan. Kamu nomor berapa nih mas Selamat? Boleh teman-teman bisa konsultasi di WhatsApp ya di 0878-0878-2244-67787-6787. Atau mungkin ada nomor lagi, satu lagi yang misalkan nomor lagi nggak aktif? Oke ada nomor satu lagi ya untuk telepon ya mungkin kalau WhatsApp lagi nggak aktif. Saya telepon di 0812-9709-6465. Itu konsultasinya hanya bisa di jam kerja doang atau mungkin bisa di 24 jam? Atau bagaimana Al-Selamat? Ya sebisa mungkin saya 24 jam tapi ya kalau saya sedang tidur, tidur ya bisa tidur. Kalau mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam mungkin ya. Ya selama saya masih bisa, insya Allah saya sayangin ya. Itulah kelebihan dari alternatif motor Insandasun. Itulah yang mungkin karena gue udah hampir start lebih melanggaran beliau ini. Mas sebelum call statement ini dari Mas Lamet dari sampian yang disampingkan kepada teman-teman di seluruh Indonesia yang nonton acara review usaha sahabat ini. Silahkan Mas Lamet call statement. Ya. Jangan panjang dan jangka pendek mungkin Mas. Oh iya. Buat teman-teman yang mungkin masih ragu ya tentang Nissan gitu. Terutama produk Nissan. Kan takutnya Nissan kan mahal ya. Silahkan konsultasikan ke spesialis terutama di alternatif motor ini ya. Konsultasikan apa kekurangannya, apa kelebihannya. Dan jangan ragu untuk memakai produk Nissan gitu ya. Jangan ragu untuk memakai produk Nissan. Dan juga buat mobil Anda yang mungkin mobil Toyota atau Dehatsu. Atau mungkin E-Inventor dan selainya. Kita juga ya Mas Lamet ya. Sausin ya. Insya Allah bisa dikondisikan. Dan harganya bisa dinegosiasikan ya Mas Lamet ya. Insya Allah ya. Insya Allah bisa. Bisa ya. Oke kalau gitu kita untuk acara di acara rehat kali ini. Dan gue Arit Okto. Dan Mas Lamet. Bu Diyono. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Dan kita ketemu lagi di acara rehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru datang sih. Baru nyoba ini. Baru datang. Dan bagaimana menurut pengalaman pertama? Enak sih. Kayaknya pelayanannya nyaman ya. Terus gak terlalu lama juga ngantri kan langsung ditanganin. Terus yang paling enak kan komunikasi sama ininya lah. Sama montirnya ya. Enak. Terus dia ngasih solusi juga. Kalau emang apa namanya. Enggak ada budgetnya kurang gitu. Bisa dicoba di ini dulu. Coba di akalin dulu. Nanti kalau seandainya gak berhasil bisa balik lagi. Terus kalian tahu disini tuh dari sosial media atau dari teman? Dari aku lihat di Youtube ya. Oh Youtube. Youtube service gitu kayaknya. Wah di Youtube. Kita coba dulu. Tapi dampak era digital sangat penting. Ya penting lah. Sekarang kita gampang ya nyari informasinya ya. Pengennya sih ada alternatif part yang lebih murah gitu ya. Mungkin ada apa namanya. Ada grade-nya gitu ya. Ada grade yang ini ori. Yang ini yang untuk alternatif yang agak murah gitu kan. Mungkin ya kayak gitu ya. Tapi sejauh ini sih oke lah. Pertama service oke. Terima kasih banyak ya mas. Oke oke. Oke. Pak dengan lomposnya apa pak? Namanya pak? Jeffrey. Pak Jeffrey sudah berapa lama gak menjadi pelanggan di Anakif? Sanda-sanda motor pak? Setahun lebih lah. Hampir dua tahun juga. Apa yang gak apa-apa rasakan pak? Dari petang kali sampai sehari ini pak? Yang pasti masalahnya amanah. Jadi kalau memang kerusakan yang gak. Emang memang bisa dibenerin ya dibenerin. Jadi gak melulu mesti ganti spare part. Jadi itu sih yang buat kenyamanan. Jadi kita bisa jadi lebih percaya. Dan memang benar. Analisanya itu biasanya diagnosanya selalu benar. Jadi gak banyak lah pengeluarannya juga. Untuk harga spare partnya juga gak terlalu mahal. Jadi maksudnya masih bisa diberi kasih opsi ya? Ya jadi dikasih alternatif. Seperti itu. Jadi gak mesti semuanya apa-apa langsung diganti. Apa mesti diganti. Enggak. Kan disini lah letak perbedaannya ya pak Jepri ya? Ya betul. Seperti itu. Masih banyak ya pak Jepri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Adito Okto. AO. Tentunya gue masih di acara rehat. Review usaha sahabat. Kali ini pada episode hari ini. Gue akan membahas dengan episode. Ah. Ntar boss-boss motor. Terima kasih. Terima kasih.